Negeri ini benar-benar darurat narkoba. Di lembaga pemasyarakatan, gembong narkotik justru leluasa meneruskan kerajaan bisnis haramnya. Nama saya naik gitu ya, tapi kalau dikatakan handal, semua orang punya kemampuan masing-masingnya. Karena saya memang udah lama di dalam ya, dari penjara ke penjara saya jalanin, jadi mungkin di situ letak, dikatakan menguasain ya, menguasain di dalam penjara itu ya, mungkin karena lingkupnya kan kecil ya, setiap penjara lingkupannya cuma berapa besar sih. Pemimpin kita ya itu-itu aja, dari kalapas per kalapas, pindah sana, pindah sini, ya ketemunya itu-itu aja. Kalau dikatakan paling gampang, nggak ada yang gampang ya. Yang saya perjelas di sini, tidak ada seorang perwira atau dari satu departemen kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman atau pemasyarakatan tersendiri yang mempunyai maksud tujuan untuk backing-in kita, nggak ada. Itu hanya kepintaran kita aja, di dalam mengelabungin mereka. Muara banyak sih kalau narkoba, dari Timur Tengah juga ada, dari negara-negara mana udah ada. Semua masuk ke Bang Fredi? Ya, kalau kita jaringan sih banyak ya, dari Eropa ada, dari Cina ada, dari Malaysia ada. Karena pergaulan juga di dalam, terutama itu lingkungan ya. Penjara itu makin banyak kawan, makin banyak yang kenal, makin banyak perluas-perluas-perluas itu yang dikatakan memperluas jaringan ya itu. Penjara itu masih hidup dong sekarang? Ya, kalau dikatakan hidup sih nggak ya, karena saya di NK udah agak, dengan kapasitas penghuni yang cuma 300 orang lebih, kan nggak seperti di kota besar ya, kayak di Tangerak, di Jakarta yang begitu, Cipinang 4.000 warga, saya lembah, 3.000 lebih orang, kalau di Nusra Kambangan itu, saya berteman cuma 300 orang lebih. Tapi memang Nusra Kambangan itu dikatakan pemain-pemain hukuman lama ya, jadi mereka bos-bos yang ada di Nusra Kambangan itu rata-rata mereka bos-bosnya ya. Faktor tunggal-tunggal yang saya pemasok bediknya memang di Nusra Kambangan ya. Semakin kuat dong, Bang? Kalau dikatakan semakin kuat ya, nggak ada yang kuatnya di narkoba ketangkep melulu. Karena hukuman mati di Indonesia belum begitu jelas ya. Kita mau berkelakuan baik sampai kapan kita, yang nyatanya Indonesia mengambil tindakan pada eksekusi kelombang pertama aja, banyak hal-hal orang yang nggak bersalah kan, yang harusnya di eksekusi itu ya modal-modal saya, ini kan wajar ya, karena berkali-kali main narkoba. Kalau kita ini bisnis loh, kita pakai modal, kita beli dari negara asal, kita pakai uang. Kita jual-beli, istilahnya itu melakukan jual-beli ya, perdagangan. Cuma yang kita salahnya penyelundupannya aja. Kita masukkan ke Indonesia, kan banyak barang-barang terlarang, termasuk miras, juga masuk dari negara luar. Cuma yang mungkin narkoba itu extraordinary ya, harus dari pengawal. Jual ya mungkin antara tahun 2000-an lah gitu mulai ya. Asalnya dari pemakaian. Asal mulanya? Asal mulanya semua orang yang terlibat dari narkoba itu rata-rata pemakaian ya. Karena barang mahal? Ya, karena barang mahal, jadi terus ada, apalagi saya keluar masuk-keluar masuk penjara, udah mungkin ada berapa kali ya, satu Indonesia ini. Jadi itu yang bikin kita, terutama lingkungan lah. Saya tidak pernah ngelibatin keluarga, ataupun saudara, atau apapun, dalam bisnis narkoba. Ataupun kerabat. Saya juga nggak mau anak-anak saya terjerumus dalam narkoba, kan. Jadi, mungkin kali ini ada penyelidikan polisi yang mengarah ke keluarga saudara saya. Mungkin ini kan dalam penyelidikan, masih belum. Kalau memang terlibat tidak terlibatnya, di pengadilan nanti yang memutuskannya, gimana hasilnya. Yang terutama saya tidak pernah ngelibatkan orang-orang yang tidak tahu narkoba. Semua yang tahu narkoba mungkin itu yang berbisnis sama saya. Sebenarnya udah titik jenuh sih udah ada. Udah jenuh, udah main kembali lagi saya kembali ya. Kan selama ini saya nggak pernah dalamin agama. Sekarang lagi dalamin agama. Ya insya Allah lah. Pesan saya ke seluruh warga Indonesia, saya minta maaf atas perbuatan tingkah laku saya masalah narkoba. Dan saya juga minta maaf pada keluarga saya, orang tua saya, ibu saya, saudara-saudara saya, ya mungkin saya minta maaf. Dan anak-anak saya. Yang pastinya ini bukan karena kemauan saya, cuma ini ya karena yang harus saya hadapin aja, resiko dan kerjaannya ya.